Bagaimana dan bagaimana kisah tragedinya beliau pada saat melakukan penyebuan Hingga proses ada yang mengalami satu kemajuan Dari ini, Asuk siapa namanya? Edwi, Asuk Edi ya? Kenal anggul, dong? Kenal, Asuk Edi ya? Baik, 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 baik Oke, boleh Asuk Edi mau tanya Dan itu, Asuk Edi kira-kira waktu itu pernah mengalami satu kemajuan apa? Waktu itu sampai mendapatkan proses penyebuan lalu bapak uji Struk ringan Struk Struk Awalnya dari stres Teman-teman semua diperhatikan bahwa sebelumnya bapaknya pernah mengalami stres Oke, akhirnya apa struk? Struk ringan, dia kena di stres Kena ketu struk ringan Dan itu dia jalannya mengangkanya agak tidak secepat Jadi dia ada tercepat Jalannya itu dia tidak bisa sekempurna jalannya Lalu berapa lama protes sampai beresmulang? Tiga bulan Tiga bulan itu kita ambil dua hari sekali ya Pegangnya dari dua hari sekali kita pegang dia Dan ada persimpulan selama tiga kali, dua kali, tiga kali saya pegang Kemudian ada kemajuan dalam struk ringan yang ini Dari struk ringan ya Sekarang ini masih ada di mulut ya Belum lancar dalam berbicara Oh, adakah penakuan ya teman-teman? Jadi, kalau bisa bilang, teman-teman itu bagi menjadi berapa? Berapa saja? Ada namanya health muscular, ada namanya kardis muscular Tapi, bapak ini segini ini merangkukan proses penyembuhan kepada pasiennya ya Berapa ini? Berapa ini? Berapa penyembuhan? 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 Ada berapa? Ada lima Membanyakan saya lah Cicinya berapa? Cicinya Udah gak kehitung ya Kayaknya 20 kali Belum sampai Oke Kira-kira Pak Edi Dari semenjak Tolo pernah mengalami Proses Kira-kira ada pesan-pesan Kira-kira Ada pesan ini Dia kan dibincangkan Jadi saya yang Dia berada buat dengan Masa senang Ada penyembuhan dalam sepertinya Tapi Memang sepertinya Saya pegang Sepertinya akan berat Tapi sekarang ini Dia bisa berjalan Jangan seperti Jadi hampir sepertinya biasa Oh iya baik-baik Boleh gak di tes jalan? Boleh ya Pak Edi ya Kita akan melihat Bapak Edi ini akan berjalan Kira-kira sekitar 10 langkah Dari sini 10 langkah Berjalan Oke guys Kita tidak pegangin Bapak Edi Dari pegang guys Kita lihat Pak Edi Ya balik lagi Boleh balik lagi Balik lagi Balik lagi balik Oke Nah ini Bapak Edi ini Bapak Edi ini Bapak Edi ini Tidak jauh Mesti dipegangin Sekarang sudah bisa dilepas Sekarang sudah bisa dilepas Setelah dilepas Jadi ada Tidak ada Tidak ada Lepas Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Saya tidak mematok harga, itu jangan ke ikatan pembayaran dengan saya, saya tidak mematokkan harga, dan dengan kemampuan berapa pun saya berasa saya berumur. Berarti saya bisa menyembuhkan orang dengan sehat kembali seperti biasa. Sampai sehat kembali ya Pak? Oke, kalau ini ngomong-ngomong ini terima kasih banyak sudah bisa berbincang-bincang hari ini, ya kan? Sama TV Oktas yang harus memboti, ya kan? Nah, itu saya juga terima kasih.